Halo ketemu lagi dengan gue review, jadi hari ini tanggal 4 Agustus 2016 dan baru aja update dan ada apa aja update-nya, yuk kita lihat update yang pertama, elemen dungeon, nah ini kalian bisa mendapatkan elemen tambahan dari sini nah ini elemen bintang 3 atau bintang 4, jadi random, dan memakan kuncinya 5 dan yang kedua ada kostum baru, yaitu kostumnya lubo lobo, oke kostumnya lubo kudanya diganti sih, gue gak suka sih kalau kudanya diganti, gue lebih keren red hair soalnya dan ada kostumnya si bidam gua gak punya bidam ini sih, gak punya bidam dewa, jadi gue gak beli deh dan yang ketiga ada time chest, nah ini kalian bisa claim ini 10 menit sekali, dan 1 hari itu bisa 6 kali claim jadi kita claim ini, gambarnya kunci sih, gambarnya kita claim kunci 50, oke, untung masuknya ke mailbox ya gak langsung nambah, kalau langsung nambah pusing tadi gue oke, next dan selanjutnya, main laki kalender lagi gak dijual lagi padahal bagus banget nih, main kalender sama aksesoris ini kita pasti top up karena aksesorisnya susah banget dapetinnya dan selanjutnya ada event bernama 7x Sports Festival Event nah disini kalian harus mengumpulkan trophy atau piala nah pialanya itu gimana cara dapetnya pertama kalian harus mendapatkan medali emas, perak, dan perunggu nah gimana sih cara dapetnya, nah ini gambarnya nah medali emas ini kalian dapetkan dari Adventure atau Arena dan medali perak ini kalian dapetin dari Celestial Tower atau Kesteras dan selanjutnya, medali bronze ini atau perunggu ini dapetin dari Daily Dungeon atau Guild War dan gue udah liat ini periodnya tanggal 5 jadi mungkin besok baru aktif dan hari ini belum aktif dan gimana sih cara nge-claim trophy-nya nah gue rasa ya kalian mesti mendapatkan medali emasnya ini 10 terus peraknya 3 dan bronze-nya atau perunggunya ini 1 baru bisa diklaim menjadi 1 trophy terus trophy-nya digunain buat apa, gan? trophy-nya itu buat ditukerin sama hadiah seperti ini nah ini trophy pertama, hero bintang 4 gan, ini trophy-nya habis gak kalau kita tuker? enggak, ini gak bakal habis karena kita cuma dikasih waktu 20 hari jadi 20 hari-nya perlu 1 hari gitu kalau misalnya trophy-nya habis ya kita gak dapet dong untuk nge-claim aksesoris dan hero selector aja udah memerlukan 25 hari dan itu berarti limit atau off-site jadi gue rasa gak bakalan di hapus atau dikurangin misalnya kalau kalian nge-claim nah ini ada juga tulisannya even if you receive the reward, the number of trophies will not be reduced artinya gak kurang, jadi udah jelas dan event period-nya, ini ada event period-nya jadi tanggal 5 ini jamnya UTC plus 0 berarti sekitar jam 7 jam 7 pagi Indo kalau gak salah jadi besok jam 7 pagi Indo udah siap dan ya cukup untuk event kali ini dan komentarnya kalian, gue baca-bacanya kemarin dan ada juga yang bilang bang, Ace-nya kemana? kok tau-tau udah 40 oke ceritanya jadi Ace gue itu emang udah 38 dan kemarin gue special hero summon itu mendapatkan Ace nah ini gue dapet si Ace disini dan dan gue gak tau sih antara hoki atau hoki banget jadi gue mendapatkan Ace lagi yang Ace kedua itu dari Fuse nah ini gambarnya nah ini gue kemarin iseng-iseng sama Fuse satu kali dan dapet Ace dan hasilnya Ace gue lebih jadi ini Ace gue udah 40 dan ini gue masih punya Ace tambahan si rambut merah ini nah ini gue masih punya satu lagi jadi lebih jadi semoga ini menjauh pertanyaan kalian dan dengan ini gue rasa special hero summon gue berakhir dulu karena belum ada si hero yang bakalan kepake lama banget kayak misalnya Ace ini jadi banyak juga ada kalian bang summon Theo dong gue gak tertarik sama Theo masalahnya karena Theo 30 itu gak bisa bikin arena lo ranking 1 gila so serius banget ya gue ya ya itu itu kenyataannya gitu Theo level 1 Theo bintang 6 level 30 plus 5 gak bisa bikin lo ranking 1 di arena dan yang kita tunggu-tunggu apakah gue mendapatkan buff defense lagi untuk hari ini kita lihat aja yeay akhirnya dapet attack selama 4 hari betul-betul gue dapet defense dan ya ditunggu aja video gue tentang Bajau tentang Victoria vs Bajau dan raid yang lain-lain dan ya ketawa jahat dan tidak lupa mari kita menjawab eh Ridsquiz what must you do in order to accumulate point ini ruby lah dan ya udah dikit lagi Chloe gue S dan malam minggu ini kita bakal ngedraw oke jadi persiapkan waktu kalian untuk ngeliatkan pesan gue jangan nanya gue ngedraw apa nanti kalian lihat sendiri aja dan ya thank you yang udah nonton dan sampai bertemu lagi dengan gue review TVG video selanjutnya bye bye